teraet ini merama banget gak sih kaya gini halo om Tante halo om Tante mamanya yang seneng ya udah ga tau om Tante nih hey guys welcome back to my channel Ece kagapain Wisminanda, so buat kamu yang baru Pertama kali mampir di vlog aku Bisa klik link di bawah untuk kenal siapa aku Dan buat kamu yang belum subscribe Please banget ya guys, tolong di subscribe dulu Biar aku makin semangat bikin videonya Biar aku makin rajin nge-vlognya guys So temen-temen Di vlog kali ini, kita mau Unboxing mainan Barunya Hasha, gak mainan sih Sebenernya play mat guys Tadi kita kan hari ini Hari Sabtu ya guys, tanggal berapa ya Tanggal 30 April atau tanggal 1 Mei Tanggal 1 Mei sekarang guys Nah, tadi kita Ke rumah opa-opanya Hasha Karena opanya Hasha Abis operasi dutup, jadi kita jengukin Nah terus suami aku abis pulang gitu Ngajakin ke Toko perlengkapan bayi Karena Ya Kita mau beli apa ya tadinya Mau beli Ini Bangku makannya Hasha Karena bangku yang kita punya ini juga bekas guys Dari temennya suami aku Dan Hasha seling merorot Jadi kita mau beli yang baru Terus suami aku bilang Oh ya, sekalian play mat aja deh Beli yang baru Kata dia gitu Sama beli jaket juga Karena ini kan musim semi ya guys Jadi Hidup di negara 4 musim ini harus banyak bajunya Karena winter harus yang tebel banget Kalo musim semi gak bisa yang tebel banget Karena kalo gak kegerahan Apalagi anak bayi gak boleh kegerahan gitu kan Jadi ribet gitu temen-temen Nah, kenapa kita beli play mat baru? Jujur aja guys Kayak 80% mainannya Hasha itu pengasih Dan kalian lihat deh Ini merana banget gak sih kayak gini Kasihankan Ini Ininya udah pocel-pocel guys Dan bahaya Kenapa? Karena ini udah pocel-pocel Si Hasha suka ngambilin Dan dia masukin ke mulut Jadi kita gak mau Dia makan bahan yang ini So, terpaksa yang ini bakalan Kayaknya bakalan kita buang Padahal masih bagus banget ya Ini masih bagus banget Cuman Ininya aja yang rusak Aku udah pernah bilang sama suami aku Kita ke tukang jahit aja Ininya di Didobel sama bahan lain Tapi suami aku bilang Udah lah beli aja Kata gitu kan Kata gitu Beli aja Atau juga Hasha Dapet duit Setiap Tiga bulan itu Hasha dapet 220 euro Atau Sekitar 3.700.000 gitu Tepatnya dia udah ngambil aja Dia tadi suka banget Nihatin ini ada bola-bolanya Nah Tadi kita beli ini Ini harganya 59 euro Atau sekitar 1 juta rupiah Terus Kita beli ini juga nih Bandana barunya Hasha Ini bandana tadi 4 euro Atau sekitar 75.000 ya Terus Kita beli Ini 12 euro Ini kayak baju warna oranye Tuh kayak buat Champion League ya Europe Champion League Atau apa gitu ya Liga Championnya Eropa Atau Belanda Aku gak ngerti Bulan Juni Jadi Karena oranye Sini warna bolanya Belanda Jadi kita beli warna oranye Ini dan ini harganya 12 euro Atau sekitar 200 ribu Kayak gini guys Tapi ini mahal Karena kita belinya di merek Prenatal Prenatal ini kayak toko baju premium gitu Di Belanda Terus Aku centil banget dong guys Beli baju renang Buat Hasha Ini Harganya 13 euro Atau sekitar 220 ribu Kayak gini Karena nanti kan summer kan Musim panas Kita mau beli Bak-bakan gitu Buat dia renang Buat dia main-main air Kuciprak-kuciprak gitu guys Terus ini kita beli Jaket musim semi Karena Jaketnya Hasha Kekecilan Terus ada ya winter jacket gitu Dan ini harganya 28 euro Atau Sekitar 500 ribu guys Kayak gini jacket So ini 500 220 Eh 200 ribu 700 ya 700 tambah 220 Berapa tuh 900 Ini 1 juta Jadi 1 juta 900 Sama ini 80 ribu 2 juta Dapat segini doang guys Ya Tapi namanya hidup di Eropa ya Apa-apa mahal Alhamdulillah Masih ada rezekinya Apalagi kita belinya ini Dari uang Subsidi pemerintah Jadi di Belanda itu Semua anak Mau kerjaan Bapaknya Ibunya Apapun Maksudnya Mau orang mampu Mau orang gak mampu Semua dapat hak ya Semua anak di Belanda Dapat hak untuk Dapat uang Namanya Kinder Baislah Itu 3 juta 700 per 3 bulan Gitu teman-teman Katanya sih itu Sebenarnya buat Beli Pempes Beli Ia bu Iya Kita buka Wuhuu Apakah isi Dan ini Kata Kasirnya tadi Karpetnya ini Garansi 1 tahun Nah ini tuh Karpetnya gini Jadi gak licin Karpetnya nih Kalau kita taruh di lantai Dia gak licin ya bun Dan ada tenda Ada tendanya guys Ya Allah Ngapasih aku yang seneng Aku yang heboh Ya sudah megang-megang tenda Ya Ini ya ya Nah ini ada Sini Suami aku guys Dia lagi Jemurin baju Sama lagi ngelipetin Dan nyetrika ya Jadi kadang Suka ada teman-teman Kok Beresnya sendirian Kasian banget sih Suami yang gak banyak Suami aku bantuin bun Bukan cuma nyari duit doang Dia juga bantuin Masalah Cucian Ini harus Kita amankan Ini taruh di meja Kalau enggak Aku seneng Aku seneng Nih Nih Balonnya Eh balon Bola-bola ini Katanya ada 30 gigi Nah tuh Ini BPA ya Ini kayaknya Made in Australia Ini guys Ini Merek Australia Ini mereknya apa ya Nanti aku taruh linknya Dia dibawah Namanya Playgrove Grow and play Dan ini Ini ada tendanya dong Lucu banget Gak sih Tenda-tendaan Nah Ayo Syah Tindul Syah Anak kecil Anak kecil Jadi Matenya ini Double Dulu Dulu Iya Dan Anak bayi itu Bagus banget ya Kalau warnanya terang-terang Gini Karena matanya kan Baru Dari umur 6 minggu Baru mulai Bisa melihat warna Mereka sangat terkarik Dengan warna-warna Terang Nah ini Yuk Aku masukin Bola-bolanya Nih Asya Terus aku mau Gantungin ini Di dalam Dengannya disini Nah ini Kita gantungin Disini Sama Ada lagi Tadi Bola-nya Masih ada Disini Hmm Atau ambilnya Gimana ya Pakain ini dulu Aku penasaran Juga Mau pakein Hasha Baju renang Yang baru Mau pake baju renang Nanti buat musim panas Nah yang kita main Ngojay 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 Disusukan Iya Tadu dong Lihat nih Nah ini juga Nanti bisa Kita taruh Di Taman bawah Ya Di rumput Atau Kalau kita Camping Atau holiday Kita bawa Atau Buat main Ke rumah Apa Omanya Ya Aya Oke Baju renang Oh Oh my god Guys Lucu banget Gak sih Anak kecil Pake baju Kinian Iya Aya 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 Hi Lihat Kamera Halo Tante Halo Tante Halo Tante Halo Tante Yop Hasha Hasha Ini ya Masuk sini ya Masuk tenda ya Masuk tenda ya Ini bisa diikat Gini guys Buat Ini Hasha udah mulai Main bola-bola Tuh Ini Hasha Ini juga Mainannya Hasha Nih Tuh Papa She looks very happy Banyak guys Bener-bener Buat mandi bola Ini Lima Tuh Maman di bola Asya Oke guys Hey Asya Seneng gak Mamanya yang seneng ya Tuh Iya Asya Asya Seneng banget ya Main lagi mainan Asya Banyak Tuh Nih Tuh boneka dari Oma Ini nance Ini juga nance Tuh Nih Tuh Iya Wah dimakanin aja semuanya Nah ini loh Basang aku maksud Dia udah makanin yang Bahan-bahan kayak gini Apapun yang deket mulutnya Dimakan Oke aku takut dia Makanin si brodolan Si Plymouth yang baru Eh yang lama Udah ya Tante gak masuk tenda Aua Aua Tante Aduh 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 Dilihat om tante tuh Tuh liat tuh Dari kamera tuh Tuh kamera tuh Aduh Tuh ada Asya Halo Asya Ada Mama Iya Tuh Aduh Aduh Seneng banget Iya bun Aduh Aduh Iya Tuh Ada boneka Dari Oma Dari boneka Popel C Waduh 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 Dimakan 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 semuanya Dimakan Iya Iya Camat Tambahan Tidak Tidak Cuman Tidak 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 Bly Thank you well Papa Thank you well Papa Holy crap Tentje Tentje Hei It's 8 o'clock Do we need to buy extra balls Or not To make it Because on the picture it's like the kids Playing Small balls We have We have Kleetje Tentje And the balls And that also makes sound I think some things like If you press it can make sound Maybe this The other That one This one I can feel there is something inside of here Like this baby Maybe this one Press me Nah ini kalau dipencet bisa Ada suara itu enggak There's not This one Nah tingginya Kira-kira 1 meter lah ya Tuh Aduh Kira-kira 1 meter Berantakan guys Ya Allah Padahal aku baru Beres hari ini Tapi udah berantakan lagi Ini aja Ya kan Dan ini nih yang bangku Ini juga bangku bekas guys Dari temennya Dennis Anaknya udah gak kepake Ternyata kita gak cocok sama bangku ini Jadi kita harus beli yang baru Acah Nah Terus juga Kita dapet ini kado Kalau ini kado dari temen aku Orang Indonesia Tinggalnya di Belgia Dia kadoin hasya Dari pas aku Masih hamil hasya Ini Sebenernya ini buat Hasya yang agak gede Nanti ya Kalau masih bayi kan Pake stroller yang biasa gitu guys Nah ini Buat dia kalau Di atas 9 atau 10 bulan Pokoknya kalau udah bisa duduk Sampai dia Umur kira-kira 3 tahunan Gitu Warna yang merah Mereknya Olili Kalau gak salah ini Kalau beli sekitar 2 jutaan ya Oh aku seneng banget Kalau anakku Bisa main Kayak gini Seneng Happy Masya Allah Alhamdulillah Zaman aku dulu Gak semewah ini Dan mungkin juga belum ada kali ya 28 tahun yang lalu Belum ada gini-ginian Tapi Alhamdulillah Pasti kita orang tua mau memberikan yang terbaik ya guys Anak yang dibeliin kayak gini aja Kita yang seneng gitu ya Memang Kalau udah rumah tangga tuh beda Tingkat kebahagiaannya Masih main-main tuh Dia lihat disini ada kacanya tuh kan Makasih temen-temen udah nonton Aku nanti kasih linknya Untuk Tenda-tendaan atau play mat Yang Seperti ini Mudah-mudahan di Indonesia ada ya Karena ini kita aja Dari Australia gitu guys Di import gitu Thanks for watching Selamat menunaikan ibadah puasa Om shanti 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 om Salam sejahtera Bye bye Assalamualaikum Bye 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 bye